Halo Sobat, selamat datang kembali di channel Youtube Timon Adeso Oke Sobatku, pada hari ini kita bahas kembali tentang Youtube Gimana sih cara menambah subscriber dengan cepat Ini trik baru ya teman-teman Ini trik baru, walaupun sebenarnya udah lama ya Tetapi saya baru beberapa bulan terakhir itu mendapatkannya trik ini ya teman-teman Saya itu belajar dari beberapa channel Youtube ya Salah satu contoh saya pelajari itu dari channel Youtube itu Gondrong Labanan ya Gondrong Labanan Nah disini kalau teman-teman bisa lihat Gondrong Labanan ini pertama kali membuat channel ini Sekarang sudah 389 ribu subscriber Nah dia membuat channel baru lagi teman-teman Nih Gondrong Labanan New Kenapa kok subscribernya cepat banget ningkat ya Sampai 113 ribu Nah saya belajar dari channel ini Gimana sih cara supaya subscribernya cepat meningkat Ini saya pikirkan nanti suatu saat dia akan buat channel baru lagi Karena dia sudah punya channel besar satu ya teman-teman Nah triknya itu seperti ini Kita akan lihat di channel Gondrong Labanan dulu Kita lihat disini Ini saya belajar dari channel ini ya Untuk menaikkan subscriber Nah kita lihat di bagian komunitas Nah teman-teman disini di bagian komunitas Perhatikan ini Gondrong Labanan Pada saat dia upload video Itu seperti biasa upload video Tapi di bagian komunitas Dia bukan mempromosikan Gondrong Labanan Tetapi dia mempromosikan channel Gondrong Labanan New Ini teman-teman bisa lihat Gondrong Labanan New Setiap kali Gondrong Labanan New Setiap kali Gondrong Labanan New Dia langsung posting di komunitasnya Gondrong Labanan Nah kalau kita bisa lihat Kita kembali lagi ya Kita cek di Gondrong Labanan New Yang ini ya channel satunya ya teman-teman Nah dia Gondrong Labanan mempromosikan Gondrong Labanan New Nah di Gondrong Labanan New Kalau teman-teman bisa perhatikan di komunitasnya Dia mempromosikan channel Youtube Gondrong Labanan Jadi dia punya dua channel itu saling mempromosikan Saling mempromosikan Promosinya itu gak aneh-aneh kok teman-teman Tinggal kasih tulisan Habis itu kasih link sudah selesai Jadi seperti ini Seperti ini Kasih tulisan, kasih link Selesai Dia ada promosinya Jadi buat teman-teman sobatku sekalian bisa lakukan ini ya Kita bisa share-share seperti ini Nah ini saya coba praktekkan di channel Youtube saya Jadi buat teman-teman sobatku sekalian Kalau mau coba, mau praktek Itu sebenarnya channel Youtube-nya itu Paling tidak minimal itu sudah 1000 subscriber ya Kalau belum 1000 subscriber Di komunitas ini belum ada Di komunitas ini belum ada Cara berbaginya itu seperti apa Cara berbaginya itu cukup mudah ya Jadi kalau ini versi desktop ya Kalau versi handphone itu gampang Sama juga Apa namanya caranya Nah kita akan mempromosikan Salah satu contoh Channel Youtube saya mungkin Apa namanya ya Jeruk Jeruk Santang Madu Nah jeruk santang madu dalam pot Kayaknya Ini adalah channel Youtube saya ya Ini yang Apa ini rumah kebun Nah saya akan coba promosikan rumah kebun ini Saya coba promosikan Saya share Tekniknya itu seperti ini teman-teman Kalau teman-teman masih bingung Nah ini tinggal dibagikan Klik bagikan Habis itu disini ada namanya Nah ini linknya Salin Nah kita tinggal Kalau sudah salin kita tinggal masuk ke komunitasnya Salah satu contoh komunitasnya mana ya Ini ya Ini komunitasnya ya Ini di menu-menu kalau teman-teman klik Beranda video playlist komunitas Nah ini saya akan promosikan untuk channel Youtube Apa namanya rumah kebun Nah kita cukup menampilkan seperti ini aja teman-teman Link Atau teman-teman bisa kasih kata-kata Seperti ini Wow Jeruknya Jeruknya Mantap Seperti ini aja teman-teman Habis itu kita kasih tanda tanya Seperti ini Nah kalau teman-teman versi handphone Ini sebenarnya dihapus lagi Kita bisa Kita tetap akan publik ya Anu namanya Statusnya Nah kita kalau versi desktop ini Nggak muncul dia Jadi kita langsung aja posting Seperti ini Publik ya Nah kita promosikan di Valley Tutorial Nah seperti ini teman-teman Tampilannya akan seperti ini Nah kita hapus ini Tetap bisa posting kalau nggak salah Seingat saya Kita edit Nah ini kita hapus Yang ini linknya Wow mantap Nggak ada linknya ya Baru kita posting Dia akan tetap ada Dia akan tetap ada Seperti ini teman-teman Jadi teknik promosinya Kalau kita sudah punya channel Youtube Satu channel Youtube besar Itu otomatis kita promosikan channel-channel kita yang kecil itu cepat Jadi kalau teman-teman tuh jangan heran ya Kalau di channel Youtube saya Ini saya sudah punya channel Youtube 125.000 subscriber Tiba-tiba saya punya channel baru Tiba-tiba saya punya channel baru Seperti Valley Tutorial Tiba-tiba udah 7.500 aja Padahal disini kalau teman-teman bisa lihat Ini belum genep setahun loh ya Ini 1 Februari saya buat Di bulan Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus Jadi ini usianya baru 6 bulan 6 bulan subscriber saya sudah 7.500 Nah di Valley Di apa namanya Di channel saya yang rumah kebun juga Ini subscribernya sudah mencapai Kalau kita lihat Ini sudah subscribernya sudah mencapai 2.000 ya Hampir 3.000 kalau nggak salah Kita bisa lihat disini teman-teman Nah ini subscribernya sudah 2.000 2.390 padahal Kalau teman-teman perhatikan Ini videonya baru 3 biji 3 biji pun sebenarnya Kalau di Seat Engine belum bersaing Tapi kenapa subscribernya sudah besar Ini saya buat 10.000 pun bisa Karena apa Saya sudah punya beberapa channel Youtube yang besar Seperti itu Jadi kalau teman-teman perhatikan Saya bisa promosi juga Sebenarnya di channel Youtube Timon Adioso Di komunitas ini Nah disini saya Sebenarnya buka jasa nih Buat teman-teman sobat kulit sekalian Yang mau pasang periklanan disini nih Teman-teman Gotong Royang yuk tembus 1k subscriber Nah ini saya promosikan Ini punya channel Youtube orang lain ya Nah disini yang komentar sampai 6.000 Padahal saya baru 1 jam yang lalu ya Sudah sampai 6.000 Ini 18 jam yang lalu Sudah sampai 16.000 komentar Nah kalau kita sudah punya channel Youtube yang besar Kita gampang sekali untuk mempromosikan Jadi buat teman-teman sobatku sekalian Saat ini saran saya Fokuslah sama channel Youtube teman-teman Kalau teman-teman sudah punya channel Youtube satu ya Yang besar Teman-teman fokus dulu nih Jangan buat channel Youtube baru dulu Jadi teman-teman fokus di satu channel dulu Jangan buat channel Youtube baru lagi Jadi teman-teman fokus di satu channel Perbesar dulu Kalau sudah gede Baru teman-teman buat channel Youtube sebanyak-banyaknya Terserah Mau 1 video 2 video Subscribernya gampang sekali dinaikkan Nah teknik SEO nya seperti apa Kalau teman-teman perhatikan Di channel Timon Adioso ini Sebenarnya videonya campur aduk ya Sebenarnya yang bagus itu satu nice Nah kebetulan beberapa minggu Beberapa bulan terakhir Saya itu fokus di konten Youtube ya Teman-teman perhatikan ya Konten Youtube Karena banyak sekali yang teman-teman itu Suka dengan konten-konten Youtube saya Tapi kalau teman-teman perhatikan Sebenarnya saya teknik SEO nya itu Ngambil teknik yang populer ya Jadi kira-kira nih Orang itu sukanya di mana Kalau orang sukanya di situs Saya akan coba tekunin Jadi kalau teman-teman perhatikan Di sini ada beberapa konten Saya yang naik ya Termasuk rumus-rumus Excel Habis itu cetak undangan Word seperti ini Ini yang naik ya sebenarnya Dan ini Ini yang sebenarnya membuat Channel saya naik Sampai 125 ribu subscriber Nah kalau tutorial Youtube itu Baru-baru beberapa bulan terakhir Jadi buat teman-teman sekalian Untuk tahap pertama Kalau teman-teman belum punya Channel Youtube yang besar Fokus di satu channel Youtube dulu Kalau sudah gede Baru teman-teman bisa Gunakan komunitas Untuk melakukan promosi Tapi kalau teman-teman Pengen promosi Melalui channel Youtube Orang lain Seperti channel Youtube saya Bisa Tapi dengan teknik berbayar Ya nggak gratis Kalau gratis jarang sekali Bisa juga Dengan teknik Menggunakan pin komentar Jadi Teman-teman itu Berkunjung ke sebuah channel Youtube Salah satu contoh Seperti ini Saling subscribe Saling subscribe itu Banyak yang bilang Bahwasannya Ah ini Anumas Apa namanya Nggak boleh Dilarang oleh Youtube Dilarang oleh Youtube Yang dilarang oleh Youtube Itu teman-teman Kalau teman-teman itu Menambahkan subscribe Menggunakan Aplikasi Aplikasi Penambah subscriber Ini nggak boleh Karena apa Teman-teman itu Nambahkan secara Menggunakan robot Jadi Orang dipaksa untuk subscribe Seperti itu nggak boleh Ada juga yang menggunakan Situs Situs Penambah subscriber Ini kan dipaksa Tapi kalau teman-teman Saling subscribe Ini nggak dipaksa Teman-teman itu Kerelaan hati Dan Yang subscribe itu adalah Akun asli Akun asli Jadi ini Ini Satu tahun yang lalu ya Saya buat Video yuk saling subscribe Dan ini juga Channel Youtube saya Yuk saling subscribe Ini yang datang pun Orang-orang asli Jadi pada saat saya Bikin konten Pada saat saya Apa namanya Yang Yang subscribe channel Youtube saya Itu orang-orang asli Nah seperti ini Teman-teman bisa perhatikan nih Ini orang-orang asli Yang orang-orang punya channel Youtube Yang orang berdatangan Yang komentar Ini orang-orang punya channel Youtube Jadi Nggak salah Saling subscribe Ya mungkin di kalimat Di Apa namanya Di apa namanya Di Semuanya kita contoh ya Peraturan Youtube Aturan Youtube Saling subscribe Subscribe Seperti ini Coba kita coba cari ya Kebijakan Youtube Nah Berikut ini peraturan Youtube Hal-hal atau Masalah Semuanya Yang coba Coba Tidak Kita coba Buka ya Peraturan Youtube ya Nggak apa-apa sih Kita akan coba Saat ini Youtube Bergabung dengan Komentar Sebenarnya Di seluruh dunia Fitur Anda mungkin Tidak punya konten Yang dipilihkan Youtube Jika menurut Anda Konten Pantas gunakan Fitur pelaporan Meninjau konten Mana ya Nggak ada ya Sebenarnya Ada pedoman Komunitas Konten seksual Ketelanjangan Konten yang merugikan Atau berbahaya Tidak ya Saling subscribe Nggak berbahaya Konten yang mengandung Kebencian Tidak Konten yang kekerasan Atau vulgar Tidak Plecehan Nggak Spam Metadana Menyesatkan Nggak Scam Nggak Ancaman Tidak Hak cipta Nggak Privasi Nggak Pendidikan Identitas Nggak Selamatan anak Kebijakan Tambahan Nggak ada ya Sebenarnya Ini kebijakan Dan keamanan Sebenarnya Kalau saling subscribe Menurut saya Aman-aman aja sih Karena channel youtube saya Ada 3-4 channel youtube saya Semuanya Di monotest Jadi buat teman sobatku sekalian Jangan ragu ya Jadi teman-teman Kalau yang belum subscribe-nya Belum banyak Untuk mencapai 1000 itu gampang Kita bisa juga Menggunakan komentar disini Rajin-rajin aja komentar Tapi Saran saya Teman-teman itu Jangan nyepam Jadi abis komentar Komentar sana Komentar sini Jangan Saran saya Jadi cukup 1 kali komentar Atau teman-teman Membeli jasa pin Seperti ini Di pin seperti ini Jadi komentarnya Maksimal ya Dia akan selalu berada di atas Seperti itu Oke sobat Cukup jelas ya Gimana penjelasan saya Untuk mencapai 1000 subscriber Atau Memperbanyak subscriber Itu dengan Memanfaatkan Fasilitas komunitas Dengan fasilitas komunitas Seperti ini Saya mempromosikan Cara lihat tag video ini Mempromosikan channel youtube Saya sendiri Timon Adioso Seperti itu Walaupun channel kecil Tapi bisa mempromosikan channel besar Terlebih lagi Kalau kita punya channel besar Kita bisa mempromosikan Channel-channel kita yang kecil Seperti itu teman-teman Oke sobatku Mungkin itu saja sharing saya hari ini Jadi buat teman sobatku sekalian Yang subscribernya belum mencapai 1000 Banyak-banyak berkunjung ke channel youtube orang lain Saling sharing Mengundang orang untuk datang Jadi kalau teman-teman sudah punya channel yang subscribernya besar Manfaatkan komunitas Manfaatkan sekali lagi Manfaatkan komunitas Jangan diabaikan ya teman-teman Jadi kalau kita lihat di channel-channel youtube besar Salah satu contoh Mungkin kita lihat Mbak Im Paula ya Mbak Im Paula Kita akan cek ya Channel-channel besar Jadi Kita tidak semerta-merta Punya Apa namanya Punya Imajinasi sendiri Tidak Saya coba-coba lihat Nah di komunitas itu Nah ini 7 bulan lalu Di komunitas ini sebenarnya Dimaksimalkan untuk promosi bisa Tapi Di channel youtube Mbak Im Paula Walaupun ini channelnya besar Tapi dia tidak bisa manfaatin nih Sebenarnya dia bisa manfaatin nih Dia bisa manfaatin Untuk promosi Mbak Im Paula Family ya Kalau tidak salah dia punya channel youtube family Salah satunya ya Nah ini dia promosi-promosi Channel youtube orang lain nih Biasanya endorse nih Biasanya endorse Kalau biasanya ada-ada begini Biasanya endorse Endorse Apa promosi di komunitas Dia tidak bisa memaksimalin Komunitasnya untuk Mempromosikan channel dia Yang lainnya Seperti itu Oke sobatku Mungkin itu saja Sharing saya hari ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan sampai jumpa Di video saya selanjutnya Sekian Dan terima kasih Selamat menikmati selamat menikmati